Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat Amin ya robbal alamin Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas perihal beberapa benda pembawa sial Jika disimpan di dalam dompet Sehingga, apabila anda berkedapatan benda tersebut Segera singkirkan Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai Agar informasi yang kami sajikan Tidak gagal paham di memori pikiran anda Like dan komentar jika video ini bermanfaat Terima kasih Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Terdapat beragam kepercayaan Yang berkaitan dengan aliran energi dan reseki Dalam kepercayaan banyak masyarakat Dompet tidak hanya berfungsi sebagai tempat Menyimpan uang dan kartu Namun juga dianggap sebagai simbol kerezekian dan kemakmuran Namun, tanpa disadari Beberapa benda yang seringkali disimpan di dalamnya Justru bisa membawa energi negatif dan membawa sial Bahkan membuat hidup melarat Salah satunya adalah Tentang benda-benda yang sebaiknya tidak disimpan di dalam dompet Karena diyakini dapat membawa kesialan Dan menghalangi datangnya reseki Alih-alih untuk memancing reseki segera datang Banyak orang tidak sadar Jika banyak benda pembawa sial yang ada pada mereka Yang disimpan di dalam dompet Namun tidak juga dibuang Inilah 6 benda pembawa sial pemiliknya Yang harus segera disingkirkan dari dompet Yang pertama adalah ajimat dengan aura ganas Ajimat atau raja yang memiliki aura ganas Sebaiknya tidak disimpan di dalam dompet uang Kodam atau energi yang dimiliki ajimat tersebut Dapat berbenturan dengan energi reseki Jika nekat tetap menyimpan ajimat di dalam dompet Ajimat akan bentrok dengan uang yang memiliki ru Sehingga menghalangi datangnya reseki yang baik Yang kedua Uang yang sudah robek atau kusam Uang merupakan simbol kemakmuran dan keberuntungan Namun jika uang yang disimpan di dalam dompet Sudah rusak atau kusam Maknanya berubah menjadi simbol kesulitan dan kesusahan Dalam mencari reseki Cepat-cepatlah Anda singkirkan sekarang juga Hal tersebut dipercaya akan membuat kita kesulitan dalam hal reseki Uang merupakan gambaran dari kemakmuran dan kekayaan yang kita terima Jika uang yang kita simpan dalam dompet robek atau kucel Uang tersebut sudah bukan lagi menjadi simbol kekayaan Justru simbol dari kesusahan dan cari payah mencari reseki Prinsip metafisik menyatakan bahwa Untuk mendatangkan energi positif Kita perlu menggunakan sesuatu yang juga positif Yang ketiga adalah benda berujung runcing Menyimpan benda-benda runcing atau tajam di dalam dompet Dapat merusaknya dan menghalangi aliran energi uang yang baik Benda yang berujung runcing Juga disebut tak boleh disimpan di dalam dompet Lantaran dalam kepercayaan orang terdahulu Dianggap sesuatu yang tabu Dalam kepercayaan orang terdahulu Dompet yang rusak dianggap sebagai simbol reseki yang bocor Yang dapat membuat kesulitan dalam mengumpulkan uang Yang keempat adalah foto ada sumber elemen api Benda yang tidak boleh disimpan dalam dompet selanjutnya adalah foto yang mempunyai sumber elemen api Hal ini dipercaya karena simbol api memiliki energi panas dan membakar reseki yang akan datang Hal ini dapat menghabat datangnya reseki yang melimpah Hindarilah warna dominan merah dalam memilih dompet Karena dapat memicu perilaku boros Jika seseorang menyimpan benda tersebut sekeras apapun Dia bekerja Dia tak akan memperoleh reseki yang banyak Yang kelima adalah benda yang sudah keada luarsa Jika Anda menyimpan kartu atau kertas-kertas penting yang sudah keada luarsa di dalam dompet Segeralah buang Benda-benda tersebut dipercaya akan membawa efek negatif terhadap aliran uang Anda Barang-barang yang sudah keada luarsa seperti sim atau kartu keanggotaan di dalam dompet Dapat menahan energi dan menghambat aliran reseki yang baik Kehidupan kita berada pada masa sekarang Sehingga menyimpan barang yang sudah keada luarsa Dapat membuat kita terpaku pada masa lalu dan menghambat kemajuan Yang keenam adalah obat-obatan Mengapa obat-obatan dilarang disimpan di dalam dompet? Lantaran dipercaya karena obat memiliki rasa yang pahit Sehingga jika benda ini disimpan di dalam dompet Dia akan menetrakan energi reseki yang awalnya bersifat manis menjadi pahit Akibatnya reseki akan sulit datang kepada kita Melalui pemalaman tentang benda-benda pembawa sial di dalam dompet Diharapkan kita dapat menjaga aliran energi dan reseki yang baik dalam kehidupan sehari-hari Jaga dompet Anda agar tetap bersih dari benda-benda yang dapat mengganggu aliran energi positif Terima kasih sudah menonton video ini Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini